Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang tema 7 perkembangan teknologi pangan, muatan, matematika, KD 3.8. Yaitu menghitung luas permukaan dan volume benda dengan satuan tak baku. Setelah belajar hari ini, bapak-bapak anak-anak bisa menghitung luas permukaan benda menggunakan satuan tak baku dan menghitung volume benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, salah satu penggunaan teknologi pangan adalah pada pengolahan susu sapi segar menjadi pengolahan susu sapi dalam kemasan atau susu sapi kotak. Nah, kita bisa menghitung volume atau isi kotak susu kemasan dengan menggunakan satuan tak baku. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Kemudian, kita juga bisa menghitung luas permukaan bidang pada susu tersebut menggunakan satuan tak baku. Nah, caranya nanti kita akan pelajari ya. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Nah, di sana ada gambar papan tulis. Pernah lihat gambar ini kan di sekolah? Pasti pernah. Berapakah luasnya? Bisa kamu menentukannya? Kemudian, apa itu luas permukaan suatu bidang? Bagaimana cara kita menentukan luas permukaan papan tulis tersebut? Ya, kita bisa menggunakan, menghitung luas permukaan bidang papan tulis tersebut menggunakan satuan tak baku. Yaitu menggunakan petak-petak satuan atau persegi satuan. Caranya, perhatikan. Kita tutupi seluruh permukaan papan tulis tersebut menggunakan petak satuan. Ya, tanpa ada yang terhimpit atau tertimpa-timpa. Nah, perhatikan contoh berikut. 1 petak satuan, 2 petak satuan, 3 petak satuan, 4 petak satuan, 5 petak satuan, 6 petak satuan, 7 petak satuan, 8 petak satuan, 9 petak satuan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, anak-anak. Banyak petak satuan yang menentukan seluruh permukaan papan tulis tersebut adalah 15 petak satuan. Nah, banyak petak satuan yang menentukan seluruh permukaan papan tulis tersebut itu disebut luas. Nah, jadi anak-anak kita bisa menghitung luas permukaan papan tulis tersebut menggunakan satuan tidak baku. Nah, luasnya adalah 15 petak satuan. Selanjutnya, anak-anak, ayo kita amati gambar bangun berikutnya. Bisa kamu menentukan luas dari gambar tersebut? Nah, caranya kita hitung banyak petak satuan yang menutupi bangun tersebut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, jadi banyak petak satuan yang menutupi seluruh permukaan bangun di atas adalah delapan petak satuan. Nah, jadi luas permukaan bangun tersebut berarti adalah delapan petak satuan. Sampai di sini? Sudah pahaman, anak? Baik, kita lanjut ya. Ayo amati gambar berikut. Hitunglah luas permukaan bidang tersebut. Nah, anak-anak, di sini ada dua satuan tidak baku yang kita gunakan. Yaitu, yang pertama adalah segi tiga satuan. Kemudian, yang kedua adalah petak satuan atau persegi satuan. Nah, anak-anak, ingat bahwa dua satuan segi tiga itu dihitung satu petak satuan atau satu satuan persegi. Nah, sekarang kita hitung ya. Perhatikan gambar nomor satu. Hitunglah luas permukaan bidang tersebut. Nah, kita hitung petak satuan yang dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, ditambah empat petak satuan persegi, ditambah satu, dua, dua satuan segi. Tiga. Ingat, bahwa dua satuan segi tiga itu dihitung satu satuan persegi. Berarti, empat ditambah satu petak satuan. Berarti, empat ditambah satu sama dengan lima satuan persegi atau lima petak satuan. Nah, perhatikan gambar nomor dua. Nomor dua, kita hitung dulu petak satuannya ya. Satu, dua, tiga, ditambah dua, satu, dua, dua satuan segi tiga. Berarti, kita hitung satu petak satuan. Nah, berarti, tiga ditambah satu petak satuan sama dengan empat. Jadi, luas gambar nomor dua adalah empat satuan persegi atau empat petak satuan. Nah, sekarang gambar nomor tiga. Nah, nomor tiga, berapakah luasnya? Kita hitung petak satuannya dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam petak satuan atau persegi satuan. Ditambah satu, dua, dua satuan segi tiga. Berarti, ingat, dua satuan segi tiga dihitung satu petak satuan. Berarti, enam petak satuan ditambah satu petak satuan sama dengan tujuh petak satuan atau tujuh satuan persegi. Baik, anak-anak. Selain menghitung luas, kita juga dapat menghitung polum sebuah benda. Contohnya adalah, kita bisa menghitung polum panci pada gambar. Perhatikan gambar berikut, anak-anak. Nah, satu panci tersebut, anak-anak, terisi penuh air setelah dituang sembilan gelas satuan. Nah, artinya, anak-anak, polum satu buah panci tersebut setara dengan sembilan gelas satuan. Nah, alat ukur satuan tidak baku yang kita gunakan adalah gelas satuan. Jadi, kita bisa mengukur isi panci tersebut. Yaitu, sembilan gelas satuan. Lanjut. Nah, anak-anak, kita juga bisa membandingkan polum benda. Caranya, perhatikan, anak-anak, gambar berikut. Jika air dituangkan ke dalam panci, lingkari polum air yang lebih banyak. Nah, perhatikan gambar pertama, anak-anak. Satu panci ini terisi oleh tiga gelas. Nah, panci kedua, itu polumnya terisi oleh sepuluh gelas. Ya, ini sepuluh, ini tiga. Kemudian, panci ketiga, itu terisi oleh dua gelas. Kemudian, panci keempat, itu terisi penuh oleh enam gelas. Nah, anak-anak, bisakah kamu membandingkan polum benda tersebut? Yang manakah panci yang lebih banyak isinya? Ya, benar. Yang paling banyak, urutan yang paling banyak, polumnya yang pertama adalah panci kedua. Karena, panci ini terisi oleh sepuluh gelas, satuan. Nah, dia yang paling banyak isinya. Kemudian, urutan kedua yang paling banyak adalah panci keempat. Karena, ada enam gelas untuk mengisi panci tersebut. Kemudian, urutan polum air yang paling banyak lagi adalah terdapat pada panci ke satu. Karena, panci tersebut berisi tiga gelas air. Kemudian, paling banyak yang terakhir adalah panci ke tiga, yaitu terisi penuh oleh dua gelas, satuan. Apakah anak-anak sudah bisa membandingkan polum benda? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya. Ayo kita mengurutkan polum benda. Selain membandingkan, kamu juga bisa mengurutkan polum benda. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan gambar kotak-kotak susu di samping. Urutkan kotak susu di samping. Mulai dari kotak susu paling sedikit hingga kotak yang berpolum paling banyak. Nah, anak-anak, perhatikan gambar pada susu kemasan di samping. Gambar nomor satu, gambar nomor dua, gambar nomor tiga. Nah, perhatikan anak-anak. Gambar nomor satu ini adalah kotak susu yang paling besar. Nah, kalau dia paling besar, maka isinya juga paling banyak. Maka, urutan polum yang paling banyak, yang pertama adalah nomor urutkan kotak susu di samping. Mulai dari kotak susu paling sedikit. Nah, yang paling sedikit berarti yang paling kecil susu kotak kemasannya. Berarti nomor tiga, paling kecil. Karena isinya paling sedikit. Kemudian, urutan yang paling sedikit lagi adalah kotak susu nomor dua. Nah, yang paling banyak itu adalah kotak susu nomor satu. Baik, anak-anak. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ilmu-nya. Sekian, Bapak Ucapkan. Terima kasih dan bye-bye.